Intro Tentunya dalam gagasan pembangunan Riau, ini pelaksanaan tugas daripada Gubernur Riau, Pak C. Ajinatar Nasution Puan K. Ini juga mengusulkan ke pemerintah pusat, supaya jembatan yang membantu, dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan Sungai Pak Ning ke Pulau Bengkalis, Puan K. Betul, setoran Puan, meski tidak bisa terlaksana di masa kepemimpinannya, dirinya berharap hal ini terus diperjuangkan oleh siapapun pemimpin Riau ke depan. Jadi kalau bisa melanjutkan ya, Puan K, nah macam mana liputannya? Moh, kita tengok. 5 Hal Yang Dipandang Pelaksana Tugas Gubernur Riau Tentang Jembatan Sungai Pak Ning ke Pulau Bengkalis Pertama, alasan historis, Bengkalis merupakan Kabupaten Induk di Provinsi Riau Kedua, alasan ekonomi, baik dari hasil pertanian dan perikanan Ketiga, alasan strategis, di mana Pulau Bengkalis merupakan pulau teluar Sebagai talasi negara dengan potensi internasional Keempat, keseimbangan kontribusi Riau terhadap pembangunan negara Republik Indonesia Dan feedback pembangunan yang perlu perhatian dari pusat untuk membangun Riau sebagai daerah penghasil devisa negara Kelima, kebutuhan aksebilitas transportasi yang lebih baik untuk lalu lintas barang dan jasa Dari Sumatera ke Pulau Bengkalis Dan sebaliknya, dengan prasarana jembatan terbaik Pelaksana Tugas Gubernur Riau Dinatan Nasution menilai kelima alasan ini Dapat menjadi alasan yang kuat untuk Riau meminta perhatian pemerintah pusat Untuk pembangunan infrastruktur khususnya bagi daerah tertua di Riau Yang telah memberikan kontribusi pembangunan sumber devisa bagi negara Kenapa selama ini tidak pernah terunjuk? Saya coba pelajari apa yang dilakukan selama ini Ternyata argumentasinya sangat lemah Kenapa saya katakan lemah? Ini Pak, jembatan ini, kamar karyari besar Ini angkri sampai 10 kilo Makanya kita perlu jembatan Tak bisa cukup seperti itu Pak Saya mencoba mengargumentasikan 5 alasan di sana Pertama, ada alasan historis Kedua, alasan ekonomis Ketiga, alasan strategis Keempat, alasan kompromistis Dan kelima, alasan logis Lima alasan di mana kita lihat secara bersama-sama Tahu Pak saya Historis Bengkalis ini ya Pulau Rangsang Bengkalis Rumpak Pulau Mandi Empat pulau ini Ini sangat strategis Karena dia strategis merupakan pulau terbuang dari sebuah negara Artinya, empat pulau itu merupakan etalasi dari NKM Yang ada di Rio Dia berada di sebuah selat Selat pelayaran terramai internasional Di sebuah selat melahir Dia berada di depan negara Malaysia dan Singapura Itulah yang menjadikan dia Sangat strategis Untuk dipertahankan secara historis Untuk dipertahankan Supaya dia bisa hidup Kita tingkatkan ekonomis Kemudian kita masuk alasan keempat Alasan kompromistis Saya ingin katakan kepada rekan-rekan sekalian Dalam catatan saya Sejak tahun 51 Sampai 2021 Selama 70 tahun Minyak yang sudah kita keluarkan dari Rio ini Tidak kurang dari 11,59 miliar bar Lalu dirupiahkan itu Dibuat triliun Dibuat triliun Kita sumbangkan kepada pusat Bahkan dalam catatan saya hari ini Minyak yang kita sumbangkan internasional Yang berasal dari Rio sebesar 46% Ambil sepaloh Minyak itu ada dari Rio Edina Ternasutian Tugut Mengharapkan siapapun pemimpin Rio Kedepan hal ini dapat dimasukkan Dalam program pembangunan Untuk menjadikan Rio unggul Hermansa Melapokan